Intro Halo Assalamualaikum Sekarang saya lagi ada di Otto 888 Dan tempatnya di Otto Heaven Jadi tempat ini namanya Otto Heaven Dan Heavennya bukan Heaven yang surga Tapi Heaven itu tempat yang safe Tempat yang special gitu Dan disini saya pengen Highlight koleksi M-Class mereka dan bahkan mereka punya M-section namanya Jadi seksi khusus Khusus untuk BMW M tapi gak cuma BMW M doang Tapi ada yang semi M juga dan ada BMW biasa cuman speknya Gak biasa teman-teman, yuk kita lihat dalamnya apa aja Oke kita mulai dari mungkin yang paling Biasalah ya, di sebelah kiri saya Ada BMW F10 Pre-Facelift 523 jadi mesinnya masih NA ya Warnanya ini Sapphire Black dan dalamnya Ivory, ini jarang loh Bukan base tapi ivory Jadi dia lebih ke putih gitu Nah kemudian Disini ada BMW F10 Facelift Luxury 520i Color combo nya juga mirip-mirip Sapphire Black Cuman dalamnya Cinnamon Brown Jadi lebih gelap gitu Nah di belakangnya ini ada versi Diesel nya teman-teman 520D Nah itu wah enak banget Beliau nyaman Torsinya gede banget Nah color combo nya juga Menurut saya oke Dalamnya gak hitam Bosan tapi ini Cinnamon Brown Nah sekarang kita Akan bahas yang dari Semi M dulu ya Kita belum pakai M Full M Sport nya dulu ya Oke teman-teman Jadi pertama Mobil F30 ini Lumayan bikin saya kaget Karena saya pikir Mobil spek yang kayak gini Gak ada di Indonesia Jadi ini adalah F30 335i M Sport Tahun 2015 Jadi F30 335 ini Saya tahu hanya keluar Di versi Trim Luxury Di Awal tahun Yaitu tahun 2013 Sampai 2015 Jadi ini yang versi Prevasive Dan ternyata Spek ini ada gitu Ini lumayan goib Dan ini ATPM teman-teman Wow ini M Sport Dan individual Nah kita lihat ya Pertama ini warnanya Mineral White Dan Untuk mesinnya sendiri Ini mesinnya M55 3000cc Inline 6 Jadi Proper BMW Bukan F30 biasa Yang dimana Mayoritasnya itu adalah 4 cilinder 2000cc Dan ini ya 6 cilinder teman-teman Wah proper banget Ini juga Bawaan dari lahirnya Ini udah M Sport ya Bawa dikitnya Velgnya Dan velgnya ini juga Velg blank ya Atau staggered Jadi belakangnya itu 255 Depannya 225 Wah Udah sporty banget ya Nah untuk interior ya Kita lihat Interiornya Warnanya Coral Red Wah ini Kombo yang Lumayan favorit di Indonesia Kebanyakan juga Mineral White On Coral Red Ya teman-teman Biasanya ada di F30 328 Dan yang bikin saya terkejut Ini speknya itu Gabungan antara M Sport sama Laxery Kenapa? Ada Cray belakang Ini kray belakang ini Biasanya ada di trim Luxury doang Kayak di Punya saya Di F30 328 Ini ada kray belakangnya Dan ada kray jendela belakang Ini Di Luxury trim aja Nggak ada Jadi ini udah Fixed Individual Wah ini Gak apa deh Kalau saya harus Tuker F30 saya Kebanyu ini Saya beneran ikhlas Ini Wow Dan setahu saya ini Cuma ada Kurang lebih tiga lah Yang setahu saya ya Ada yang warna Menara white Ada warna abu-abu juga Nah kemudian kita ke Sebelahnya Nah ini Ajib juga ya teman-teman Ini F21 M135i M Sport Warnanya Valencia Orange Dan Valencia Orange ini Ini hanya Satu Di Indonesia Biasanya warnanya itu Kalau nggak Asteroil Blue Menara white Jadi ini The one and only Di Indonesia Ini ada di sini Ini kalau saya punya Rezeki lebih sih Saya nggak ragu-ragu Langsung beli Di mobil ini Udah Udah M Sport Brakes Kemudian juga pintunya Pillarless Wow Ini juga spionnya Babu kayak Audi RS ya Pembedaannya di spionnya Pintunya Pillarless Wah ini Slipper banget sih Dan ini Mesinnya 3000 cc Inline 6 Jadi Proper BMW Dan untuk Stock horsepower-nya Ini 320 horsepower Tapi Ini udah di Tune Jadi 400 horsepower Gila Dan ini Harganya Nggak sampai 700 juta Jadi Menurut saya Ini Investment yang Totally worth it Karena BMW udah nggak buat lagi Kayak gini Yang M235 nya pun Sekarang udah Front wheel drive Jadi Bener-bener Mobil Juris banget Ini Baunya aja Ini masih kayak BMW baru Oke Sekarang kita pindah ke The real M Ini adalah BMW M6 E63 Teman-teman Dan M6 ini Mesinnya V10 Cepuk kalau dipikir-pikir Mobil V10 Itu masih jarang banget Teman-teman Biasanya ditaruh di E60 M5 itu V10 juga Persis sama Sama mesinnya Kayak Mobil ini Kemudian ada Dodge Viper Ya which is itu udah Nggak terjangkau Dan disini nggak ada Dan Audi RS6 Itu juga ditawa tahun 2000an Itu mesinnya V10 Dari Lamborghini Gallardo Ini Di sebuah BMW Coupe Dan versi sedannya Ada versi M5 Ini udah V10 Ya kalau untuk bawaan Alera ini V10 nya NA 5000 cc Tapi ini udah pake Stroker kit Jadi 5800 Stroker kitnya itu Di Dibawa oleh Racing Dynamics Jadi bener-bener Proper Tuner yang Memang specialize Di BMW Wow 5.8 liters V10 Wow Dan Nggak cuma itu doang Ini Sudah di Manual swap Jadi Transmisinya Six speed manual Six speed manual Juga dari Emang Untuk BMW M6 Jadi emang ada versi manualnya Ini Jadi bener-bener Proper swap Ya Nggak cuma Swap dari gearbox Embarangan Jadi bener-bener Properly built Wow Kemudian next Kita ke Oke Disini ada F10 juga M5 Mineral white On second orange Ini menarik juga nih M5 ini harganya Udah lumayan worth it ya Setahu saya Satu M sekian Dan Sayang banget ini Kurang banyak diminati Sebenernya Tapi menurut saya ini Bakal jadi investment juga Kedepannya ya Karena nggak Nggak banyak ya Teman-teman F10 M5 Oke Kemudian Di belakang ada Oke kita lihat Nah ini Salah satu M4 favorit saya Kenapa? Pilihan warnanya itu Nggak seperti M pada umumnya Pilihan itu Sangat-sangat elegan Warnanya middle grey Kemudian Dalamnya itu Sonoma beige Wow Ini kayak Trim luxury ya teman-teman Jadi Mungkin kalau saya mau beli M4 Saya pilih kalau keramanya ini Soalnya rata-rata tuh Warnanya Lebih Mencolok seperti yang sebelah ini Ada Fire orange Nah ini versi mochi ya teman-teman Jadi Hanya 12 unit di Indonesia Gitu loh Ini warnanya fire orange Dalamnya itu Sakir orange juga Cuman sakir orange ini Dia tuh warnanya Lebih kemerah sebenernya Gitu loh Jadi Apa ya Menurut saya Color kombonya Kadar nabrak Cuman ya Ya lumayan oke juga sih Dari luar Fire orange emang keliatan banget Beda dari yang lain Setelah saya ini warna individual Dan Ya ini Nggak murah teman-teman Karena langka banget Bahkan lebih langka Dari BMW M3 CS Yang baru keluar Kemarin Itu jembatan 15 unit Dan ini hanya 12 unit Mochi Edition gitu Jadi ini Beneran Special Edition Dari BMW AG BMW Jerman gitu Jadi BMW AG ini Mereka ada Mereka men-support BMW M Owners Club Indonesia ini Untuk buat 12 special edition Mereka gitu Nah kemudian juga nih Ini salah satu yang paling baru Ada G80 Warna Brooklyn Grey Terusnya dalemnya Black Tapi ini Brooklyn Grey Ini emang Hero Color di BMW G80 Atau G30 Sorry G20 Ya warnanya ini Favorit banget Brooklyn Grey Jadi Ya nggak pernah salah lah Intinya kalau beli Brooklyn Grey Oke Kita Lanjut lagi Di sini ada M2 Ini M2 biasa ya teman-teman Bukan M2 Competition Jadi mesinnya masih N55 Gitu Ini lumayan juga nih Value nya ya Daripada beli M asli Kayaknya ini lumayan value Cuman mesinnya emang Bukan full M sayangnya Kalau misalnya anda mau beli yang full M Itu harus beli M2 Competition Gitu Nah kita ke dalam Ada Sesuatu yang beda nih Nah Ini juga jarang teman-teman Ini adalah E71 X6M Jadi versi M nya X6 ini ada Jarang juga Teman-teman Mesinnya V8 Kalau nggak salah Sesuanya itu 4000 cc Wah Ini Juga warnanya bagus nih Kalau nggak salah Warnanya carbon black Terus Interior nya Oh warna beige Wow Tidak jarang ini ya Nah anda kalau misalnya punya Keluarga dan Suka ngebut Nah ini Salah satu opsinya Dan ini langka juga loh teman-teman Karena Versi yang paling baru X5M dan X6M ini Nggak masuk di Indonesia Nah ini Ada X6M Oke Sekarang Lanjut ke Favoris saya yang terakhir Nah ini ada M3 Touring Yang paling baru Udah ada Di Oto 88 guys Nah ini warnanya Black Sapphire Dalamnya Kialami Orange Nah ini M3 Touring ini Baru banget launching Sekitar 3 minggu yang lalu Dan setahu saya ini Hanya 25 unit Di Indonesia Dan semuanya sudah Shout out sayangnya Untuk pilihan warnanya sih Ada Skyscraper gray Ada broken gray Dan ini yang Sapphire background saya Ini keren banget Lihat deh Kayak Full hitam Kayak mobil Kayak mobil Batman nih Coba kita lihat dalamnya Nah dalamnya Kialami Orange Ini menurut saya Color combo yang Yang lumayan tepat ya Karena Luarnya itu hitam Dalamnya kontras banget Kialami Orange Untuk spek Indonesia ini Semuanya sports seats Jadi bukan carbon bucket seats Wow dan udah I drive 8 juga Ini beneran Mungkin kalau Saya pengen Saya bisa milih Punya mobil apapun Dan Paket lengkap ya Bisa Bawa keluarga bisa Buat kartrek bisa Ya ini mobilnya M3 Touring Sayangnya semua Ada sold out Jadi kita harus Nunggu untuk Batch berikutnya Atau untuk versi Yang elseianya Tapi Salah satu Fitur yang saya suka Di M3 Touring ini adalah Nah Jendalanya bisa kebuka Jadi kalau belanja Bulanan Anda gak usah ribet-ribet Buka bagasi Tinggal masukin ke sini aja Plek Terus juga kalau hujan Kita gak kena hujan Nah ini Fitur yang gak ada Di M3 yang lain Oke jadi Jendalanya sudah cukup Dan belum selesai Ini kita masuk ke dalam Ibaratnya ada Lounge buat Petrol hat Oke kita masuk ke dalam Ini dia Lounge roomnya Otto 888 Ibaratnya Kalau misalnya Anda udah puas Lihat-lihat mobil Terus mungkin mau Ngobrol lebih lanjut Mau nego Nah this is where The magic happens Jadi disini ada Sofa Bawa duduk nyaman banget Dan Buku-bukunya juga gak main-main Lihat ya Ada BMW Magazine Disitu juga ada BMW M Ini ada tentang Mercy Pokoknya bener-beneran Kayak Main cave banget Buat petrol hat Ibaratnya Terusnya Cowok banget nih Industrial Terusnya lalu nyaman Nah disini Banyak banget simulator Ini saya gak tau ada berapa nih Saya hitung sih ada 10 ya Jadi ini Punyanya Mochi ya M Owners Club Indonesia Jadi mereka kalau misalnya Mau ada track di Sentul Atau di Mandalika Biasanya mereka latihan dulu Di simulator ini Wah Emang member Mochi tuh Semuanya all out banget Jadi mereka emang Speed freak semua Mereka pengen dapet Fastest clap semuanya Mereka kompetitif banget tuh Jadi mereka beneran latihan dulu disini Bisa Seminggu sebelum event Atau 2 minggu sebelum event Gitu Nah untuk disebelahnya ini Ini ada Namanya expel Expel itu Untuk PPF dan Coating Mobil-mobil gitu Jadi teman-teman Juga Gak cuma bisa dilihat Tapi bisa untuk coating juga Oke gitu aja Garage tournya Di Autohaven ini Semoga kalian menikmati Seperti saya juga disini Ini bener Pewe banget tempatnya Bisa cuci mata Semua mobil-mobilnya tuh Bikin Bikin ngiler banget Bener Dream garage banget Nah Kalau anda lagi di sekitar BSD Alam Sota Serpong Saya Anjurkan anda Untuk hampir ke Autohaven Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi Wah apaan nih Wii Nah ini yang bikin Salah fokus nih Wow Ya jadi Ada satu mobil yang bikin Salah fokus Dari semua M disini Ini adalah Subaru WRX GRF Jadi yang versi hatchback ya Tahun 2012 Dan Wah ini udah ganti Kena port Terusnya Hampir full spec lah ya Dan manual juga Wah ini Wah matah banget sih Nah ini Insya Allah akan diiklanin Di Instagram Auto888 Jadi Stay tune ya guys Terima kasih